Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah virtualin, virtualian yang dirahmati Allah Tujuan sejati dari belajar itu bukan agar dapat pujian Atau agar dapat selembang ijazah Dan tujuan-tujuan lain yang sifatnya remeh tangga Karena tujuan sejati dari belajar adalah Terus menerus memberantas keburguan dalam kepala Dan karena sifatnya terus menerus Maka Islam mensifati belajar dengan minal mahti ila lahdi Dari buaya sampai kuburan Orang yang belajar ia menjadi tahu Dan orang yang semakin belajar ia menjadi semakin tahu dan semakin sadar Bahwa ada begitu banyak hal yang tidak ia ketahui di dunia ini Karena di dunia ini ada begitu banyak bidang Dan dalam setiap bidang ada spesialisasinya Semakin seseorang masuk ke dalam spesialisasi Semakin ia sadar bahwa hanya sedikit saja yang ia tahu dari dunia ini Mungkin berumpamanya seperti orang yang mencelupkan jari ke lautan lalu mencabutnya Nah yang menempel pada jarinya ini adalah ilmu yang ia miliki Atau jangan-jangan yang menempel ini masih terlalu banyak Jangan maaf virtualian virtualiat yang diramati Allah Seorang psikolog bernama Carol Dweck Meluncurkan sebuah buku berjudul Mindset The New Psychology of Success Dalam buku tersebut ia mengungkapkan bahwa ada dua jenis manusia Yang pertama Growth Mindset dan yang kedua adalah Fixed Mindset Orang yang memiliki pola pikir Growth Mindset adalah mereka yang mau belajar Mereka yang mau berkembang Ia menganggap bahwa bakat dan ilmu atau kecerdasan adalah titik awal saja Sehingga mereka percaya dengan kerja keras Lalu tipe yang kedua adalah tipe Fixed Mindset Yakni mereka yang tidak mau belajar Mereka yang tidak mau berkembang Dan mereka menganggap bahwa kecerdasan atau bakat yang mereka miliki Itu sifatnya permanen Dan akan terus menerus seperti itu Jamaah virtualian virtualiat yang diramati Allah Ilmu itu seperti cahaya Jadi mereka para pemilik ilmu itu adalah para pemilik cahaya Mereka yang memiliki ilmu itu tidak hanya mencahaya diri mereka sendiri Tetapi juga mencahaya orang-orang di sekitarnya Sebaliknya mereka yang tidak memiliki ilmu Mereka tidak memiliki cahaya Sehingga pantaslah apabila ia dekat dengan kegelapan Al-Jahlu Hidulamun Bahwa kebodohan itu merupakan kegelapan Siapapun yang berada dalam kegelapan Pasti akan berpotensi untuk tertabrak Berpotensi untuk tersandung Dan potensi-potensi lainnya yang seharusnya tidak perlu ia peroleh Apabila ia membawa cahaya Apabila ia belajar Maka dari itu penting bagi kita untuk terus belajar Terus menerus memberantas kebodohan dalam kepala Memberantas kegelapan dalam kepala Sehingga kepala kita berangsur-angsur menjadi terang Sehingga lebih lanjut harapannya hati kita juga menjadi lebih terang Sehingga kita juga bisa terus menerangi atau menyenari orang-orang di sekitar kita Jemaah virtual ini Virtualiat yang dirahmati Allah Sampai disini dulu Najib Mahfudud kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh